Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara, kiranya berkah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Senang sekali saya pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengenal Allah yang Hidup. Apakah Allah itu ada? Itulah pertanyaan yang penting yang harus dijawab oleh orang beragama. Sebab bila mana Allah itu tidak ada atau diragukan keberadaannya. Tentu sia-sia Allah iman kita kepadanya. Jadi penting sekali kita tahu tentang eksistensi atau keberadaan Allah. Ada kelompok yang menyebut diri ateis yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Karena mereka tidak pernah melihatnya dan rasanya tidak masuk akal. Tetapi sebagai umat beragama kita harus bertanya dengan jujur. Apakah Allah itu ada? Nah kalau kita membaca Alkitab, kita pertama dalam Alkitab Kejadian mulai dengan perkataan Pada mulanya Allah. In the beginning God. Dengan demikian Alkitab tidak mencoba untuk membuktikan adanya Allah. Alkitab hanya selalu menerima keberadaan Allah dan ini adalah presuposisi keyakinan mendasar sebelumnya bahwa Allah itu memang ada. Kepercayaan tentang adanya Allah itu telah diletakkan Allah sendiri di dalam hati manusia. Masmur 10 ayat 4 berkata, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi orang fasik yang tidak takut Tuhan bilang bahwa Allah itu tidak ada. Masmur 14 ayat 1 juga berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik. Nah jadi hanya orang fasik atau orang bebalah yang menurut Alkitab mengatakan Allah itu tidak ada. Memang ada pandangan yang berkata di bunker tempat persembunyian bawah tanah ketika ada peperangan. Tidak ada ateis. Karena orang yang selama ini mengaku diri ateis juga berkata, aduh Tuhan tolong. Lalu temennya bilang, katanya gak percaya adanya Tuhan. Oh iya lupa katanya. Saudara jadi di dalam hati manusia itu memang sudah ada kepercayaan bahwa Allah itu ada. Ada sesuatu atau seseorang yang jauh lebih besar daripada kita, lebih berkuasa. Walaupun mungkin mereka salah. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu, gunung dan sebagainya. Tetapi Allah sejati tentu ada karena dia yang telah menciptakan manusia. Jadi sesungguhnya eksistensi atau keberadaan Allah tidak untuk dibuktikan. Tapi harus diterima dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 mencatat, Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Orang beriman adalah orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberikan pahala bagi orang yang mencari dia. Namun walaupun keberadaan Allah itu sesungguhnya harus diterima dengan iman. Tapi ada beberapa argumentasi yang mendukung keberadaan atau eksistensi Allah itu. Secara logika. Yang pertama adalah argumentasi kosmologis. Dari kata Yunani, kosmos artinya dunia. Dunia yang teratur. Dunia yang teratur ini ada karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Dan Allah adalah sebab pertama, the first cause atau kausa prima dari adanya alam semesta ini. Allah ada tanpa harus ada sesuatu yang menyebabkannya menjadi ada. Dia bersifat mutlak dan dia adalah Allah. Kalau kita baca dalam Roma 1 ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali. Memang kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi waktu melihat ciptaan Allah, karya Allah. Kita tahu, kita mengerti, pikiran kita sadar. Pasti ada yang menciptakan alam semesta ini. Kalau saya berkata, oh tadi di tangan saya itu tidak ada jam tangan. Tapi rupanya ada gas yang telah berjuta-juta tahun berputar-putar, blek tiba-tiba jam tangan ini ada. Kan tidak mungkin itu saudara. Lebih mudah kita percaya adanya jam tangan ini, pasti ada orang yang telah membuatnya. Begitu juga alam semesta ini ada, karena pasti ada yang menciptakannya. Yang kedua, argumentasi teleologis. Dari kata Yunani, teleos. Artinya tujuan, teleologis. Alam ini tertib, teratur, dan memiliki tujuan tertentu. Pasti dibalik semuanya itu ada yang mengaturnya. Sesuatu yang mengatur adanya keharmonisan, dan tujuan yang tertentu itu adalah Allah yang menjadikan dan memelihara alam semesta ini. Kalau saudara lihat di airport, banyak sekali pesawat yang naik dan turun, tidak bertabrakan. Karena apa? Ada yang mengaturnya. Saudara juga lihat kereta api itu banyak. Sili berganti. Ada yang dari utara, dari selatan, dan seterusnya. Dan kenapa tidak bertabrakan? Karena ada kepala stasiun yang mengaturnya. Begitu juga bumi dan planet-planet yang lain itu ada. Tidak bertabrakan. Karena ada Allah penciptanya yang mengatur semuanya menjadi tertib dan bertujuan. Masmur 19 ad 2 berkata, Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bagaimana langit bisa ceritakan perbuatan Allah? Bagaimana Cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah? Apakah di langit ada tulisan, Allah ada. Atau ada suara. Seperti halilintar. Hei manusia, percayalah kepada Allah. Kan tidak perlu begitu. Tapi begitu kita melihat pelangi yang indah, kita tahu pasti ada Allah yang menciptakan semuanya itu. Makanya kita yakin Allah berfirman dengan karyanya. Dan Allah juga berkarya dengan firmannya. Waktu dia berkata, berfirman, jadilah terang, jadilah Cakrawala, jadilah matahari bulan dan mintang. Berarti Allah berkarya lewat firman yang dia ucapkan. Dari tidak ada menjadi ada. Tetapi Allah juga berfirman lewat karyanya. Karena begitu melihat karya Allah yang ajaib, kita tahu pasti ada Allah yang menciptakan semuanya itu. Sekarang yang ketiga, argumentasi ontologis. Saudara manusia itu diciptakan dengan kesadaran akan adanya oknum yang bersifat ilahi. Dan kemudian memujanya. Itu adalah pertanda bahwa Allah yang menanamkan kesadaran itu di dalam diri manusia. Menurut Calvin, tiap manusia memiliki semen religionis atau benih agama di dalam dirinya. Saudara boleh masuk ke pedalaman, ketemu dengan suku terasing yang tidak mengenal peradaban. Tapi mereka memiliki penyembahan tertentu kepada dewa atau Allahnya masing-masing. Mungkin pohon, mungkin binatang buas, ataukah gunung, matahari, atau bulan. Tapi yang jelas manusia itu punya kesadaran. Ada sesuatu atau seorang yang lebih besar daripada kita. Kesadaran itu ditaruh oleh siapa? Selain oleh Allah sendiri, sang pencipta. Yang keempat adalah argumentasi moral. Manusia memiliki kesadaran kesusilaan, yakni pengertian akan yang baik dan jahat. Hal ini menunjukkan adanya pemberi hukum hati nurani. Consient. Yang memerintah manusia. Dan memiliki keberadaan yang suci. Dan dia adalah Allah. Waktu saudara masih kecil. Misalnya ada yang jual es krim lewat. Tero, tero, tero. Suaranya udah berbunyi begitu. Aduh kita pengen banget beli es krim. Tapi gak punya duit. Masuk kamar, ambil uang di dompet papa. Yang celananya lagi tergantung. Tentu, begitu mau ambil. Seperti ada suara di hati nurani. Jangan mencuri. Aduh, jangan mencuri. Tapi ada suara, es krim. Enak, es krim. Enak. Maka terjadilah pertempuran di dalam hati kita. Mau beli es krim? Dengan cara mencuri uang? Atau hidup jujur? Dari mana hati nurani itu didapatkan? Bukankah dari Allah yang telah menaruhnya? Di dalam hati manusia. Nah, jadi itu ada beberapa argumentasi rasional. Mengapa kita percaya Allah itu ada. Walaupun keberadaan Allah pada intinya harus diterima dengan iman. Nah, selanjutnya kita membahas penyataan Allah. Sebetulnya tidak seorang manusia pun yang dengan rasionya dapat membuktikan dan memahami tentang Allah. Karena itulah Allah sendiri dalam kasih karunianya menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kalau saudara baca Ibrani 1 ayat 1-3. Akita berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, maksudnya Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, jadi Akita berkata Allah menyatakan dirinya melalui nabi, melalui rasul dan terutama melalui anaknya sendiri. Ya, jadi ada bermacam-macam pernyataan Allah melalui alam semesta, tapi juga melalui cara yang lebih spesifik. Tujuan pernyataan Allah ini adalah supaya manusia dapat mengenal Allah dengan benar dan bisa tinggal bersama dia dalam kekekalan di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Berarti tanpa penyataan manusia tidak bisa mengenal Allah dengan perenungan filsafat, dengan amal kebaikan, dengan rasio, tidak mungkin bisa. Tapi ketika Allah mewahyukan diri, menyatakan diri, baru manusia itu bisa mengenal Allah. Nah, penyataan Allah itu terbagi dalam dua tahap. Yang pertama general revelation, yang kedua special revelation. Penyataan umum, dan yang kedua penyataan khusus. Mari saya bahas yang pertama terlebih dahulu, penyataan umum. Alam menyatakan dirinya secara umum kepada semua orang dalam segala zaman lewat tiga hal ini. Pertama, lewat ciptaannya. Roma 1 ayat 20 tadi berkata, Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi waktu melihat karya Allah, gunung yang tinggi, laut yang luas, pohon yang rindang, Cakrawala yang luar biasa, matahari, planet-planet, bulan dan bintang, kita sadar ada Allah yang menciptakannya. Dalam Masmur 19 ayat 2 dikatakan, Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi keberadaan dunia dan segala isinya yang sedemikian indah menyatakan kebesaran Tuhan Allah Sang Pencipta. Itulah penyataan umum yang Allah tunjukkan kepada kita. Tetapi bentuk penyataan umum yang kedua adalah hati nurani. Dalam Roma fasal 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan, Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum torat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum torat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum torat, mereka menjadi hukum torat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum torat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menunduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara Allah menyatakan diri bahwa dia itu ada karena adanya kesadaran moral, hati nurani, tentang yang baik dan jahat, serta pertanggung jawaban kita terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Jadi kita tahu Allah itu ada karena ciptaannya, karena Tuhan telah menaruh hati nurani. Dan yang ketiga, kita tahu Allah itu ada menyatakan diri lewat sejarah hidup manusia. Kenyataan adanya peran dan kuasa Allah yang nyata sejarah hidup manusia di dunia, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain di dunia, itu menunjukkan Allah ada. Bagaimana mungkin 40 tahun jalan di padang pasir, tiap hari mereka menerima roti dari sorga. Kalau Allah nggak ada, dari mana itu roti dari sorga? Tiba-tiba burung puyuh datang, saudara. Bukan hanya cedar fenomena alam, tetapi ada Allah yang memerintahkan semuanya. Berbagai mujisat-mujisat yang dicatat di dalam Alkitab, kalau bukan Allah yang membuatnya, mana mungkin manusia melakukan hal tersebut. Dan dalam sejarah kehidupan kita, walaupun kita tidak pernah melihat Allah dengan mata jasmani, kita sadar, kita tahu, kita bisa bersaksi. Allah itu ada, benar dia menolong kita pada waktu susah, dan itu bukan kebetulan. Pasti ada Allah yang mendengar doa kita. Namun, dosa telah menyebabkan manusia hanya memiliki kesadaran tentang adanya Allah, tapi bukan pengenalan akan Allah yang benar, yang membawa pada keselamatan. Cuma sadar Allah ada, tapi tidak kenal. Manusia memuja dunia ciptaan dan bukan dia sang pencipta. Itu kesalahan yang fatal. Karena itu dibutuhkan penyataan khusus. Supaya kita mengenal Allah yang benar. Bukan malah menyembah matahari, menyembah bulan. Penyataan khusus, Spatial Revelation. Ada dua cara yang dipilih Allah. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis. Allah berbicara melalui Nabi dan Rasul. Ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru. Dan waktu kita membaca Alkitab, kita tahu, ada Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia. Melalui firman yang tertulis yang dilahamkan oleh Allah inilah, manusia dapat mengenal Allah yang benar. Karena 2 Timotius 3.16 mencatat segala tulisan yang dilahamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya kita harus rajin membaca Alkitab, supaya kita tahu tentang Allah dan kehendaknya. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 2 ayat 1 juga berkata, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan roh kudus, orang berbicara atas nama Allah. Roh kudus yang mengilhamkan, dan manusia yang menuliskan pesan-pesan Allah, dan kita akan mengenal pribadi Allah dan kehendaknya. Tetapi dalam penyataan khusus ini, Allah juga, yang kedua, menyatakan diri melalui pribadi Yesus Kristus. Kalau Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Bahkan kehadiran Yesus di dunia merupakan puncak penyataan Allah. Allah sendiri datang dalam wujud manusia, dalam diri Yesus. Yesus adalah wujud penyataan Allah yang sempurna. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan di ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Gak ada orang yang langsung bisa lihat Allah. Karena kita manusia berdosa Allah-Allah yang kudus, tetapi Allah telah datang dalam rupa manusia, menyelubungi kemuliaannya. Sehingga waktu orang melihat Yesus, orang melihat Allah, waktu Yesus jalan di atas air, kita tahu Allah berkuasa atas alam. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, kita tahu Yesus adalah sumber kehidupan. Begitu selanjutnya. Nah sekarang kita akan lihat secara ringkas, beberapa sifat Allah. Pertama, Allah itu adalah pribadi, personal being. Allah adalah pribadi yang hidup, bukan cuma konsep, bukan cuma paradigma, tapi dia pribadi yang hidup, yang dapat menyatakan dirinya. Dan sebagai pribadi, dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sama seperti kita manusia, punya pikiran, perasaan, dan kehendak, karena kita pribadi, Allah juga adalah pribadi. Yang kedua, Allah itu adalah pribadi yang bebas dan berdaulat. Allah ada berdasarkan keberadaannya sendiri. Self-existent. Dia tidak tergantung kepada siapapun. Kalau kita ada, karena diciptakan Allah. Tapi Allah tidak ada yang menciptakannya. Bahkan Allah adalah sumber dari segala keberadaan. Allah itu berdaulat. Artinya dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, tanpa harus minta petunjuk, atau bertanggung jawab kepada siapapun. Semua mau-maunya Tuhan, karena dia berdaulat. Dia memiliki kekuasaan penuh atas segala ciptaannya. Tidak ada unsur manusiawi yang dapat mempengaruhi kedaulatan Allah. Daniel 4 ayat 35 mencatat, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya. Terhadap balat tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi Allah itu berdaulat. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi ingat, kedaulatan Allah senantiasa sejalan dengan hakikatnya. Yaitu adil, kasih, benar, tidak semena-mena. Karena dia punya cinta kepada manusia. Yang ketiga, Allah itu punya sifat kekal. Allah itu kekal dan tidak pernah akan berubah. Untuk selama-lamanya. Ini tidak berarti bahwa ia tidak bergerak atau tidak aktif. Allah tidak berubah dalam sifat dasarnya. Allah tidak berubah dalam janjinya. Allah tidak berubah dalam rencananya. Karena rencana Allah itu sempurna. Tidak mungkin salah. Dan tidak mungkin gagal. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Allah itu tidak pernah menyesal. Tapi mungkin saudara bertanya, mengapa dalam kitab kejadian 6, ayat 5 dan 6, tertulis demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Loh katanya Allah tidak menyesal. Tapi ketika melihat manusia berbuat jahat, Allah menyesal. Kalau gitu ayat firman Tuhan salah dong. Atau di dalam Yunus 3 ayat 10, dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya. Yang jahat, maka menyesallah Allah, karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi kalau yang pertama, Allah menciptakan manusia yang baik, lalu berdosa dan ingin menghukumnya. Yang kedua, dalam kitab Yunus, Allah melihat manusia berdosa, ingin menghukumnya, tapi orang kemudian bertobat. Sehingga Allah menyesal, tidak jadi menghukum orang itu. Nah, kalau begitu, Allah berubah dong. Nah, saudara sekalian, kita perlu paham bahwa di dalam Alkitab, dinyatakan seakan-akan Allah itu menyesal dan mengubah rencananya, hal itu semata-mata untuk menyatakan kedalaman duka Allah terhadap umat manusia. Dan perkataan menyesal di sini, merupakan cara manusia untuk mengutarakan, dengan bahasa yang disebut antropomorfisme, yaitu mengartikan apa yang bukan manusia, di dalam istilah-istilah manusia. Dengan kata lain, Allah bukan menyesal, tapi punya duka yang mendalam, seperti seakan-akan manusia. Aduh nyesel ya, punya anak kok jahat begini nih. Itu membahasakan Allah dengan bahasa manusia yang terbatas. Dan lagi pula, bila manusia yang berubah, maka Allah akan menyelaraskannya dengan rencana kekalnya. Sampai contoh, supaya gampang. Kalau saya guru saudara murid, lalu saya kasih soal ujian kepada saudara, nilai 0 sampai 5,9 merah, 6 sampai 10 biru. Saudara ulangan, dapat nilai 4. Maka gak luluskan, gak naikkan, karena merah. Tapi saya berbaik hati. Saya kasih hair kepada saudara. Saudara ikut ujian lagi, sekarang dapat nilai 8. Biru kan? 8 ditambah 4. 12 dibagi 2. 6. Maka saudara biru. Loh, apakah saya sebagai guru berubah? Oh tidak. Standarnya tetap sama. Tapi saudara menyesuaikan diri ketika diberi kesempatan. Jadi Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Yang keempat, Allah punya sifat tidak terbatas. Dia sempurna, tidak terbatas dalam pengetahuannya, hikmatnya, kasihnya, kebaikannya, kuasanya, kedaulatannya. Dalam segala hal, Allah tidak terbatas. Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terbatas dan berubah-rubah. Misalnya dalam kitab Ayub 11, ayat 7-9 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia, orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudera. Berarti Allah tanpa batas. Yang kelima, Allah itu maha kasih. God is love. Allah itu kasih. Dan kasih Allah, terutama dinyatakan dalam kemurahan dan kebaikannya yang menyediakan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Memang Allah mengasih manusia dengan memberikan hujan dan panas, tumbuhan, hijau yang bisa dimakan. Tetapi kasih yang terbesar karena dia rela mengutus Yesus untuk mati menebus kita supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu adalah kasih yang berdaulat. Untuk menetapkan kepada siapa ia berkenan menyatakan kasihnya. Jadi mau-maunya Tuhan. Dalam Roma 9, ayat 15 dan 16 dikatakan sebab ia berfirman kepada Musa. Aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal ini tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, kasih Allah tidak terbatas dan tidak berubah. Dia mengampuni manusia berdosa karena anugerah semata-mata. Oh, betapa kita harus hidup di dalam anugerahnya. Di dalam grace. Di dalam kasih karunianya. Yang keenam, Allah itu mahasuci. Allah itu suci dalam segala perbuatannya dan ia tidak mungkin bertindak bertentangan dengan hakikat kesuciannya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah memberikan berkat bagi mereka yang taat dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar firman Allah. Isaiah 32 ayat 22 berkata, Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Jadi Allah membenci dosa dan menuntut hidup kudus dari umatnya. Yang ketujuh Allah itu punya sifat maha hadir. Omni presence. Allah maha hadir dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah ada di mana-mana dengan seluruh keberadaannya pada segala waktu. Ini tidak berarti bahwa diri Allah disebar ke seluruh alam semesta seolah-olah sebagian dari dia ada di sini dan sebagian di sana. Seperti ajaran panteisme. Tetapi seluruh keberadaannya ada di mana-mana di setiap tempat di segala waktu. Kemaha hadiran Allah berbeda dengan hadiratnya yang kuat. Misalnya Allah hadir di tahtanya dengan kemuliaan yang luar biasa. Allah hadir dalam diri orang percaya. Ini berbeda dengan kehadirannya di dalam tempat mesum misalnya. Saya mau tanya apakah Allah ada di kompleks pelacuran? Apakah Allah ada di tempat penyembahan berhala? Jawabannya Allah ada karena dia mahadir. Tapi hadiratnya yang kuat penuh kemuliaan tentu tidak ada di sana. Bagaimana dengan neraka lautan api? Apakah Allah ada di sana? Ya karena Allah mahadir dimanapun juga semua diciptakan oleh Allah. Dia punya kuasa bahkan untuk neraka. Pencipta neraka bukan setan tapi Allah. namun dalam lautan api orang akan dipisahkan dari hadirat wajah Allah. 2 Thessalonica 1 dan 9 tapi mereka tidak akan bisa dipisahkan dari dia yang adalah mahadir. Allah mahadir tapi hadiratnya yang kuat tentu tidak ada di tempat mesum apalagi di neraka tentunya. Memang jelas tidak ada hubungan persekutuan karena wajahnya akan dipalingkan dari orang jahat di dalam lautan api seperti yang ada ketika ia tinggal di dalam hati orang percaya. Tentu berbeda. Kediaman Tuhan di dalam hati kita orang percaya berbeda dengan kepada orang yang tidak percaya walaupun Allah selalu hadir dimana-mana. Yang ke delapan Allah itu mahatau omnisan Allah punya pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu baik masa lampau masa kini dan masa yang akan datang. Allah mengetahui segala sesuatu dalam diri manusia tanpa batasan waktu. Misalnya dalam Masmur 139 ayat 1-4 dikatakan Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri engkau mengerti pikiranku dari jauh engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tidak ada satupun di dunia dan di surga yang tersembunyi bagi Allah kan dia mahatau. Dia tidak pernah heran atau terkejut namun saudara sekalian pengetahuan Allah ini tidak membuat manusia menjadi robot sebab manusia bertindak bukan dikarenakan Allah sudah mengetahuinya terlebih dahulu. manusia bertindak manusia bertindak berdasarkan kemauan bebas namun sebelum manusia itu bertindak Allah yang memiliki pengetahuan yang kekal itu telah mengetahui sebelumnya bahwa manusia akan bertindak demikian. Jadi apakah Allah tahu bahwa Adam akan jatuh di dalam dosa? Ya Allah tahu tapi bukan Allah yang menyebabkan Adam jatuh di dalam dosa. Dan karena itu Allah telah menyiapkan jalan keselamatan melalui Yesus bagi orang yang percaya. Dan yang terakhir Allah itu punya sifat maha kuasa omnipotensi. Allah memiliki hak dan kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Allah berkuasa mewujudkan kehendaknya sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 38 berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan dia bisa membuat perawan Maria mengandung Yesus tanpa persetubuhan dengan laki-laki. Namun Allah tidak bertindak sewenang-wenang atau menyatakan kuasanya sebagai diktator yang lalim sebab semua yang dilakukan Allah tidak pernah berlawanan dengan hakikat dan sifat Allah yang suci yang adil yang penuh kasih. Walaupun dia maha kuasa dia tidak semena-mena karena dia Allah juga yang penuh kasih. Dan Allah tidak mungkin berbuat sesuatu yang menyangkal dirinya. Saudara sekalian saya berdoa supaya pengajaran tentang Allah baik eksistensi penyataan dan juga sifat Allah ini bisa kita tangkap kita pahami sehingga mendorong kita lebih suka membaca Alkitab sehingga kita akhirnya menjalin persekutuan yang akrab lewat doa lewat pembacaan firman dengan Allah yang hidup. Karena Allah sifatnya berbeda dengan sifat kita tapi berbahagialah orang yang kepadanya Allah menyatakan dirinya sehingga kita bisa bersekutu dengan dia sampai selama-lamanya. Siapa yang rindu mengenal Allah lebih dalam. Mari taruh tangan di dada kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pengajaran firmanmu hari ini biarlah kami dibukakan rahasia firman sehingga kami mulai lebih mengerti tentang siapa Allah yang kami percayai dan kami bersyukur kami bisa mengenal Allah yang hidup itu melalui Yesus Kristus putramu yang tunggal sehingga ketika kami percaya kami juga bisa bersekutu dengan Allah sampai selamanya. Berkat matas kami dalam nama Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati